Anak Raja Wali, Jilid 54. Giyokoa sendiri juga telah menerima nasihat dari gurunya, dia pun membatasi diri. Karena dari itu, selama dalam perjalanan, mereka tampaknya seperti juga kakak dan adik saja. Hubungan mereka dan sikap mereka hanya terbatas sebagai sikap seorang sahabat terhadap kawannya. Setiap mereka singgah di rumah penginapan, mereka mengambil dua kamar. Kocai satu kamar, juga Giyokoa satu kamar. Dan tentu saja, kalau seandainya Kocai memesan satu kamar, Giyokoa yang akan menentangnya. Hanya saja, sejauh itu tidak pernah terjadi Kocai menginginkan mereka tidur sekamar, karena Kocai selalu berpesan agar pelayan mempersiapkan dua kamar tanpa mempedulikan pandangan heran dari pelayan dan para tamu, yang melihat sepasang muda-mudi ini berpisah kamar. Karena setiap mereka datang di suatu tempat, banyak yang menduga, jika mereka berdua bukan kakak beradik tentunya sepasang suami istri muda. Banyak juga yang mereka lakukan selama dalam perjalanan, yaitu membela orang-orang yang tengah dalam kesulitan, dengan demikian menambah kegembiraan Giyokoa, karena gadis ini baru pertama kali merantau. Kocai juga banyak sekali memberitahukan tentang peraturan-peraturan di dalam rimba persilatan, yaitu tidak dapat sembarangan seseorang mencampuri urusan balas dendam dari golongan yang satu dengan golongan yang lain. Dan semua ini merupakan salah satu pantangan dari orang-orang yang berkelana di dalam rimba persilatan. Apalagi mencampuri dendam pribadi, akan membuat timbulannya salah pengertian yang memungkinkan orang tersebut yang bermaksud baik mencampuri urusan itu, akan dimusuhi kedua belah pihak. Justru sekarang mereka tiba di lem yang dan gadis itu merasa telah lapar mengajak Kocai singgah di sebuah rumah makan. Siapa tahu kedatangan mereka dilihat oleh Tio Kim Beng, yang kenal siapa mereka. Pengemis tua itu menundukan kepalanya dalam-dalam, agar Kocai dan Giyokoa tidak melihatnya. Si gadis dan Kocai telah memasuki rumah makan itu. Benar mereka melewati si pengemis tua yang berdiri di pinggir pintu, tapi mereka tidak melihat siapa adanya pengemis tua itu, sebab mereka memang tidak memperhatikannya. Tio Kim Beng sendiri mengenali bahwa pemuda itu adalah Kocai, murid dari Suatocu, orang yang telah membuat dia penasaran. Sedangkan si gadis itu adalah muridnya Yoko Niyo, si gadis anak angkatnya Sintiau Tai Hiap Yoko. Seketika itu juga melihat Kocai dan Giyokoa, timbul penasarannya, karena dia segera ingat betapa ia diperlakukan tidak pantas oleh Suatocu. Karenanya, timbul juga sifat isengnya. Dia ingin mempermainkan muda-mudi itu. Segera juga dia telah menyingkir dan meninggalkan rumah makan tersebut. Di kala itu, pelayan telah melayani Kocai dan Giyokoa, kedua tamu ini yang berpakaian sangat bersih, dan juga tampaknya merupakan orang-orang yang memiliki uang tidak sedikit. Telah dilayani oleh pelayan dengan hormat sekali. Memang dugaan pelayan itu tidak meleset karena tidak lama kemudian, setelah bersantap Giyokoa menghadiahkan pelayan itu dua tel. Di mana rumah penginapan yang cukup baik di kota ini tanya Giyokoa setelah dia memberikan hadiahnya itu. Oh, banyak nona, banyak kata pelayan itu segera. Tiga rumah terpisah dari rumah makan ini, terdapat sebuah rumah penginapan yang cukup baik, kamarnya bersih-bersih. Giyokoa mengangguk. Dan dia mengajak Kocai buat meninggalkan rumah makan itu. Waktu itu, Kocai telah membereskan pauhoknya, dia kemudian menentengnya. Mereka keluar dari rumah makan. Namun dari arah luar, ketika mereka tengah melewati pintu, mendatangi seorang pemuda berpakaian necis dan sikapnya keagung-agungan. Di belakang orang itu mengikuti beberapa orang laki-laki bertubuh tegap. Laga orang yang berpakaian mewah itu, sangat tengik sekali. Dan malah, dia berjalan di tengah-tengah tanpa mempedulikan dari dalam tengah keluar Giyokoa dan Kocai, sehingga pundaknya terbentur sedikit oleh Kocai. Eh, manusia kurang ajar? Mengapa kau berani begitu kurang ajar tidak mau menyingkir melihat tuan mudamu ingin masuk, sehingga engkau telah mengotori bajuku bentak pemuda berpakaian mewah tersebut? Kocai tersenyum, dia bilang, maafkan, kami pun kebetulan sekali hendak keluar. Kami tidak sengaja, maklum pintu ini memang tidak terlalu besar. Tetapi pemuda yang berpakaian mewah itu, yang berusia kurang lebih 30 tahun, tidak mau mengerti juga. Baru saja dia mau memaki, dia melihat Giyokoa, yang cantik jelita. Bola matanya seketika memain, dan dia batal memaki lebih jauh. Dia malah tersenyum katanya, eh, eh, ku kira siapa, tidak taunya dengan seorang nona manis adikmu. Atau memang kawanmu? Kocai melihat lagak pemuda itu yang demikian ceriwis, jadi mendongkol bukan main. Dia tidak menyukai pemuda itu, dan dia telah berkata, ya, adikku sambil hendak berjalan meninggalkan pemuda tersebut. Sikap kocai yang acuh tak acuh, membuat pemuda itu mendongkol lagi. Dia menarik lengan baju kocai, sambil menggentak dan membentak, tunggu dulu. Apakah setelah bersalah kepada tuan mudamu engkau hendak pergi begitu saja tanpa meminta maaf dengan menjura sebanyak tiga kali? Tubuh kocai tertarik perlahan. Sikap kasar dari pemuda ini membuat kocai pun tambah tidak senang. Dia telah memutar tubuhnya menghadapi pemuda itu, katanya, ini adalah rumah makan umum, dan pintu ini memang satu. Jika saling bersentuhan apa salahnya? Mengapa engkau bertindak keterlaluan seperti itu? Aturan mana yang engkau pergunakan? Mendengar teguran kocai yang sama sekali tidak memperlihatkan perasaan dijuri atau takut padanya, pemuda berpakaian mewah tersebut melengak, namun segera dia tersadar dari tertawa bergelak-gelak. Bagus! Bagus! Kocai tersenyum sinis, katanya, ya, memang kami belum lagi mengetahui siapa kau, dan jika engkau mau memperkenalkan diri, sebutkanlah namamu, karena kami juga ingin sekali mengetahui sebenarnya siapa engkau ini seorang pemuda yang congkak dan tidak tahu aturan. Apa kau bilang? Kau berani berbuat kurang ajar di hadapan majikan kami berseru seorang lelaki bertubuh tinggi tegap yang berada di dekat pemuda itu. Malah sambil membentak dia mengulurkan tangan kanannya, bermaksud mencengkeram baju di dada kocai. Kotai memiringkan tubuhnya sedikit. Jam bertan tangan itu gagal mengenai sasarannya dan jatuh di tempat kosong. Hal ini membuat orang itu jadi penasaran. Eh, engkau berani melawan, heh bentaknya, tinju tangan kirinya melayang akan menghantamu kakotai. Tindakan orang ini sudah melampaui batas, karenanya kotai juga tidak bisa berdiam diri dan mengalah terus. Dia memiringkan kepalanya, menghindar dari tinju orang itu dan membarengi dengan itu, cepat sekali tangan kirinya menyampok. Duk tubuh orang tersebut seketika kena disampoknya terpental keras sekali dan terbanting di tanah. Dalam keadaan seperti itu segera juga tampak, tubuh orang itu menggelepar-gelepar di tanah tanpa bisa segera bangun, seperti orang ayan. Dan juga, dia mengerang-gerang kesakitan. Dari mulutnya telah memuntahkan darah, hidungnya juga mengucurkan darah. Sebab waktu dia jatuh terjerembab akibat terkena sampokan tangan kotai, dia mencium tanah, sehingga hidungnya bocor dan darah mengucur keluar. Bukan main kagetnya pemuda berpakaian perlente itu. Dia memandang tersenyum dan mundur dua langkah karena khawatir kotai memukulnya. Sedangkan empat orang laki-laki lainnya yang semuanya bertubuh tinggi tegap, tampaknya pengawal pemuda itu, segera melompat mengurung kotai. Mereka pun bergerak buat menyerang kotai. Tapi kotai bersikap tenang sekali. Dia telah menggerakkan pauhoknya, menghantam sekaligus keempat orang itu sehingga jungkir balik semuanya. Pemuda berpakaian perlente itu semakin ketakutan, dia tidak menyangka kotai merupakan seorang pemuda yang tangguh. Kau, kau berani memukul anak buah Chin Wan Gwe bentak seorang tukang pukul pemuda itu, yang telah melompat bangun. Benar-benar engkau mencari mampus. Hem, aturan apa yang kalian pergunakan sehingga malang melintang sekehendak kalian dan juga turun tangan mau memukul orang tidak pada tempatnya tegur kotai. Orang yang bertubuh tinggi tegap itu, yang tadi membentak, dengan muka merah padam dan menakutkan telah mencabut goloknya. Dengan goloknya dia membacok. Semua orang yang menyaksikan hal ini mengeluarkan jerit kaget, begitu juga para pelayan dan tamu-tamu di rumah makan atau orang-orang yang kebetulan lewat di depan rumah makan tersebut menyaksikan peristiwa tersebut. Sedangkan pemuda berpakaian perlente itu tampak senang, hilang kagetnya, karena melihat anak buahnya mempergunakan goloknya. Dia yakin pemuda yang tangguh itu dapat dilukainya. Gio Khoa berdiri di pinggir, dengan tenang dia mengerti segala macam bangsa buaya darat ini tak mungkin berdaya menghadapi kotai. Dan kotai tentunya tidak akan memperoleh kesulitan. Maka dari itu si gadis tetap berdiri tenang-tenang di tempatnya. Kotai melihat menyambarnya golok, sama sekali dia tidak berusaha menyingkir, dia mengawasi saja golok yang tengah meluncur menyambar kepada dirinya. Setelah golok itu menyambar dekat, tahu-tahu kotai mengulurkan tangannya. Dia mementang kedua jari tangannya, jari telunjuk dan jari tengah, menjepit golok itu. Para pelayan rumah makan dan para tamu kaget tidak terhingga. Mereka membayangkan tentu tangan kotai akan terbabat pecah dan robek oleh golok itu. Karenanya, mereka sampai ada yang menutup matanya dengan tangan tidak berani menyaksikan lebih jauh dan juga mereka telah mengeluar kau seruan tertahan. Di kala itu golok yang telah dijepit oleh kotai ternyata tidak bisa bergerak lebih jauh lagi, karena golok itu seperti telah dijepit oleh jepit besi. Orang yang tadi membacok itu kaget. Dia semula girang karena melihat pemuda lawannya mengulurkan jari tangannya hendak menjepit goloknya. Dia mengerahkan tenaganya lebih besar, sehingga golok itu menyambar lebih cepat. Dia yakin tangan pemuda itu akan buntung terbelah dua. Tapi kagetnya tidak terkira waktu goloknya itu terjepit sangat kuat sekali oleh jari tangan kotai. Seperti juga goloknya tengah dijepit oleh jepitan besi, sama sekali tidak bisa bergerak. Mati-matian dia menarik goloknya itu, agar terlepas dari jepitan jari tangan pemuda tersebut tapi tetap saja tidak berhasil. Golok itu telah terjepit kuat sekali. Bahkan di waktu itu telah beberapa kali dia menambah tenaganya, mengemposnya dengan kuat, namun tetap tidak berhasil, membuat dia tambah penasaran dan mulai jari. Kotai tertawa dingin, katanya, hem manusia kejam, dengan semelarangan engkau memainkan senjata tajam buat bertindak sewenang-wenang. Jika saja orang yang engkau serang itu seorang yang tidak memiliki kepandayan apa-apa, tentu ia telah bercelaka dan terjadi urusan jiwa, maka manusia seperti engkau harus dihajar. Sambil berkata begitu, kotai telah mengerahkan tenaga dalamnya pada kedua jari telunjuk dan jari tengahnya. Dia menggentaknya sedikit, maka terdengar suara teranggak nyaring sekali golok itu telah menjadi patah dua. Semua orang yang menyaksikan peristiwa tersebut jadi memandang bengong. Mereka kaget dan kagum, sebab dengan hanya menggunakan jari tangannya, kotai bisa mematahkan golok tersebut. Pemuda berpakaian parlente itu juga jadi ciut nyalinya, dia segera tersadar bahwa kotai merupakan seorang yang tangguh dan tentunya bukan pemuda sembarangan. Kawan-kawan orang bertubuh tinggi besar itu juga tergetar hati mereka, dan nyalinya telah siut. Mereka tidak berani maju menyerang lagi, semuanya hanya memandang bengong. Kotai sendiri tanpa menoleh lagi telah mengajak Giyokoa buat berlalu meninggalkan rumah makan tersebut. Semua orang hanya mengawasi bengong saja. Kotai mengajak Giyokoa sambil menuntun kuda mereka masing-masing, pergi ke rumah penginapan yang letaknya tidak jauh dari rumah makan itu, hanya terpisah empat rumah saja. Mereka meminta pada pelayan rumah penginapan tersebut, agar disiapkan dua kamar untuk mereka. Pelayan rumah penginapan itu juga tadi waktu ada ribut-ribut telah keluar melihatnya dan mengetahui bahwa Kotai seorang pemuda yang memiliki kepandayan tinggi. Biasanya tidak ada seorang pun di kota ini yang berani melawan anak buah Chinwan Gwe, pemuda berpakaian perlente itu. Namun Kotai dengan mudah merubuhkan anak buah dari Chinwan Gwe itu. Dengan demikian pelayan tersebut memperlakukannya dengan hormat sekali. Kotai dan Giyokoa memperoleh dua kamar yang saling sebelah-menyebelah. Dan mereka duduk bercakap-cakap di luar kamar, di sebuah meja yang memang disediakan oleh penginapan tersebut. Pengah mereka bercakap-cakap menceritakan kelancangan pemuda kurang ajar dan juga anak buahnya itu. Tiba-tiba pelayan rumah penginapan yang tadi melayani mereka, telah berlari-lari masuk. Wajahnya pucat pias, sikapnya yang gugup bukan main. Dia berkata dengan terbata-bata. Selaka Kongcu, Kou Niyo, selaka, mereka, mereka datang. Kotai tersenyum. Tenanglah, katakanlah apa yang terjadi. Kata Kotai kemudian menenangkan pelayan itu. Pelayan tersebut dengan wajah masih pucat dan tubuh mengigil takut, telah berkata dengan suara masih tergagap. Chinwan Gwe, mereka datang. Chinwan Gwe datang bersama belasan orang tukang pukulnya. Semuanya membekal senjata tajam. Mereka, mereka galak sekali, tentu rumah penginapan ini akan mengalami kerusakan. Harap Kongcu dan Kou Niyo segera angkat kaki saja meninggalkan rumah penginapan ini melalui jendela. Karena mereka sekarang masih berada di luar. Jika memang kalian tidak sempat melarikan diri, niscaya akan menyebabkan mereka keburu masuk, kalian tidak akan dapat menyelamatkan jiwa masing-masing. Mereka biasa membunuh manusia seperti membunuh binatang. Kotai tersenyum dan berterima kasih atas maksud baik pelayan itu, yang menganjurkannya agar melarikan diri, dan menghindar dari Chinwan Gwe dan orang-orangnya itu. Dia merogoh sakunya, mengeluarkan lima cil perat. Ini untukmu, Lopeh, terima kasih buat kebaikan hatimu kata Kotai. Pelayan itu jadi bengong, mukanya masih pucat, dia mengawasi Kotai dan uang di tangannya. Ini, ini katanya gugup sekali, karena pemuda ini bukan cepat-cepat mengajak si gadis melarikan diri dengan ketakutan, malah dengan tersenyum tenang telah menghadiahkannya uang banyak itu. Ambilah, kami akan menghadapi mereka, Lopeh jangan khawatir, kami tidak akan mengalami sesuatu yang tidak enak. Baru saja Kotai berkata sampai di situ, telah terdengar suara berisik dari luar rumah penginapan. Disusul juga kemudian dengan seruan. Mana anjing kurap itu? Hari ini tentu kami akan memperlihatkan bahwa Chinwan Gwe bukan sebangsa manusia yang mudah dihina. Dan tampak belasan tubuh menerobos masuk ke dalam rumah penginapan. Beberapa tamu yang kebetulan berada di ruangan tersebut, segera melarikan diri masuk ke dalam kamar mereka masing-masing. Kotai dengan tenang melangkah maju mendekati orang-orang itu, katanya, Aku di sini, apa yang diinginkan oleh kalian heh? Atau memang tadi kurang puas dan minta dihajar lagi? Belasan orang itu mengeluarkan seruan yang berisik sekali, mereka umumnya memiliki wajah yang sangat galak dan tubuh tinggi besar. Itu dia, anjing kurap tidak tahu diuntung, kawakan kami cincang. Sambil berkata begitu, dua orang anak buah Chinwan Gwe telah melompat ke depan Kotai. Golok di tangan mereka menyambar cepat sekali, akan membacok kepada pemuda itu. Kotai bersikap tenang, begitu golok menyambar datang, kedua tangannya bergerak sebat sekali. Dia telah menepuk kedua tangan orang itu, yang seketika lenyap tenaganya, karena masing-masing merasakan tangan mereka seperti semper dan golok mereka terlepas dari cekalan masing-masing, berkontrang jatuh di lantai. Belum lagi kedua orang itu mengetahui apa-apa, kedua tinju Kotai telah meluncur, masing-masing singgah di dada dari lawannya, sehingga tubuh kedua orang itu terpental sambil mengeluarkan suara jeritan yang mengandung kesakitan. Mereka telah terbanting di lantai dan mengerang-erang kesakitan tidak bisa segera bangun. Sedangkan waktu itu, beberapa orang kawannya dengan segera menerjang maju. Mereka membacok dan menabas dengan berbagai senjata tajam. Tetapi Kotai dengan lincah mengelakan kesana-kemari dari sambaran senjata tajam lawan-lawannya itu. Dengan demikian, lawannya seperti juga kehilangan sasaran, karena di waktu itu tubuh Kotai berkelebat-kelebat dan tidak bisa dilihat dengan jelas. Di saat itulah Kotai turun tangan. Mereka telah dipukulnya seorang demi seorang, yang pada malang melintang jungkir balik terbanting di lantai. Suara jeritan mereka juga terdengar beruntun saling susul. Dalam waktu yang singkat belasan orang itu telah malang melintang menggeletak di lantai tidak bisa bergerak, karena semuanya pingsan. Saat itu, Chin Wan Gwe, waktu datangnya dengan membusungkan dada dan angkuh, sekarang nyalinya pecah dan ketakutan setelah menyaksikan belasan orang tukang pukulnya menggeletak malang melintang di lantai tanpa berdaya. Dia berdiri dengan tubuh menggigil keras sekali. Tadi memang dia penasaran dan telah membawa belasan tukang pukulnya buat membunuh Kotai, namun ia tidak menyangka bahwa pemuda itu memang tangguh sekali. Karena di dalam waktu yang sangat singkat sekali Kotai telah berhasil merubuhkan orang-orangnya. Jelas hal ini membuat dia berbalik jadi ketakutan bukan main. Kotai tertawa dingin, tubuhnya melesat sangat cepat sekali. Tangannya diulurkan menjamret baju orang Shuchin itu yang segera diangkat dan dibantingnya di atas lantai sehingga Chin Wan Gwe itu menjerit-jerit kesakitan. Dia juga meraung meminta ampun. Tapi Kotai telah menginjak tubuhnya membuat Chin Wan Gwe tidak bisa merangkak bangun. Dan dia memohon tidak hentinya kepada Kotai agar dia jangan disiksa. Di waktu itu Kotai tertawa dingin, dia bilang, Engkau biang keladinya, dan engkau yang harus dibunuh. Bukan main ketakutannya Chin Wan Gwe. E. Biasanya dia merupakan seorang hartawan kaya yang muda usia, paling galak dan bertindak sewenang-wenang di kota Lemyang. Tidak ada yang ditakutinya, karena dia memang memiliki banyak sekali kaki tangan dan tukang pukul yang selalu siap buat menindas orang-orang yang tidak disukai oleh Chin Wan Gwe. Malah, dia pun telah mempergunakan kekuatan uangnya buat mempengaruhi para pembesar. Dengan demikian, dia bisa saja menjebloskan orang-orang yang tidak disukainya itu ke dalam penjara. Dan itulah yang akhirnya membuat Chin Wan Gwe jadi tambah kepala besar dan dia telah malang melintang di kota Lemyang sebagai cabang atas yang ditakuti dan disegani penduduk. Ketika dia berusia belasan tahun, ayahnya yang kaya raya telah meninggal dunia. Dengan demikian membuat warisan orang tuanya jatuh di tangannya. Tapi dia tidak mempergunakan uang warisan itu dengan baik-baik, malah dia berfoya-foya dan juga telah memelihara tukang pukul yang banyak sekali jumlahnya. Dimana dengan mengandalkan uangnya, dan juga dengan usianya yang masih muda, Chin Wan Gwe telah malang melintang. Selama itu memang tidak ada orang yang berani menentangnya. Tapi sekarang ini, siapa tahu justru dia telah kena batunya, dengan demikian membuatnya benar-benar ketakutan, sebab Kota merupakan pemuda yang tangguh sekali. Belasan orang tukang pukulnya yang lengkap dengan senjata tajam mereka, dengan mudah sekali telah dirubuhkan oleh Kota. Dan sekarang Kota mengatakan bahwa dia hendak membunuh Chin Wan Gwe ini, membuatnya jadi ketakutan bukan main. Ampun, aku tidak berani bertindak jahat lagi, aku akan merubah kelakuanku yang buruk, dan aku akan menghadiahkan siau hiap uang yang cukup banyak sesambatan si pemuda si Chin yang kaya raya namun buruk hati dan sifatnya itu. Plak muka Chin Wan Gwe telah ditampar Kota. Metu Chin Wan Gwe berkunang-kunang, kepalanya juga jadi mabok, karena tamparan itu keras sekali. Malah dia merasa sakit pada mulutnya, karena bibirnya telah pecah akibat kuatnya tamparan itu dan dua giginya telah copot sebagian. Baik. Kali ini aku mengampuni jiwa anjingmu, tapi ingat, jika memang suatu saat engkau melakukan perbuatan yang tidak baik, hemm, 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 walaupun di waktu itu engkau sesambatan memohon-mohon pengampunan dariku, tentu aku tidak akan mengampuni jiwa busukmu. Mengerti? Mengerti, terima kasih siau hiap, terima kasih kata Chin Wan Gwe sesambatan. Hatinya lega juga mendengar dia akan diampuni. Aku berjanji akan merubah kelakuanku dan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Baru saja dia berkata begitu, dia menjerit, aduh yang keras sekali, karena kaki kanan Kotai telah melayang menendangnya, sehingga tubuh Chin Wan Gwe terpental keluar pintu rumah penginapan tersebut. Dengan tenang Kotai mengajak Giyokhoa kembali ke tempat duduk mereka. Sedangkan belasan orang anak buah Chin Wan Gwe telah tersadar. Mereka juga cepat-cepat angkat kaki, karena menyadari bahwa lawan mereka merupakan pemuda yang tangguh, yang sulit sekali dihadapi. Giyokhoa tertawa geli. Sungguh lucu manusia-manusia busuk itu. Terhadap orang yang lemah, mereka memperlihatkan taring, tetapi jika kena batunya mereka menjadi manusia yang paling pengecut di dalam dunia ini. Ya, demikianlah keadaan di dalam dunia persilatan. Karena dari itu, betapa pentingnya seseorang mempelajari ilmu silat yang tinggi, sehingga tidak akan menerima perlakuan yang bisa membuatnya penasaran menyahuti Kotai. Setelah bercakap-cakap lagi beberapa saat, akhirnya mereka berpisahan buat kembali ke kamar masing-masing, untuk beristirahat. Malam itu keadaan di luar rumah penginapan di kota lem yang sangat sepi. Tamu-tamu di rumah penginapan itu juga telah terlelap di dalam tidur mereka, dan dibuai oleh mimpi-mimpi yang mengasyikan. Kotai sendiri telah tertidur nyenyak, mereka seharian suntuk melakukan perjalanan yang cukup melelahkan. Karena dari itu, Kotai telah tertidur lelap begitu dia merebahkan tubuhnya di pembaringan. Tapi Giyokoa justru belum bisa tidur, walaupun dia telah memejamkan matanya rapat-rapat dan berusaha tidur. Entah mengapa, timbul perasaan rindunya kepada gurunya, Yokounio. Telah sebulan mereka berpisah, dan sekarang barulah Giyokoa merasakan, betapa dia merindukan untuk bersama-sama dengan gurunya, bercakap-cakap dengan gembira. Dan juga Giyokoa tengah memikirkan, betapa di dalam rimba persilatan dia menemui sekali peristiwa-peristiwa yang semula belum pernah dia menyaksikannya. Ya, dengan berkelana seperti ini, memang aku akan bertambah pengalaman, tetapi aku pun harus berusaha menegakkan keadilan. Dengan demikian, aku tidak mengecewakan harapan Suhu, agar aku menjadi seorang yang berbudiluhur dan mulia menegakkan nama besar Suhu dan perguruanku. Ya, memang aku harus berusaha menjaga nama baik Suhu, agar tidak sampai ternoda oleh perbuatan yang tidak terpuji. Sambil berkata begitu, si gadis tersenyum manis sambil memandangi langit-langit, karena di saat itu dia segera teringat kepada Kotai. Dulu waktu mereka masih berada di puncak hengsan, Kotai pernah menyampaikan isi hatinya. Dan sekarang, mereka telah melakukan perjalanan berkelana hanya berdua. Namun sejauh itu Kotai memperlihatkan sikap yang sopan dan lembut, sama sekali tidak terlihat tanda-tanda bahwa dia ingin bersikap kurang ajar padanya. Memang dia pun merasakan, bahwa dia memiliki perasaan aneh terhadap Kotai. Cuma saja, dia ingat benar akan nasihat gurunya, yang berpesan agar dia baik-baik menjaga diri, dan walaupun dia tidak dilarang bergaul intim dan akrab dengan Kotai, tetapi harus memiliki batas-batas. Waktu menasehati dirinya, gurunya juga telah memohon satu janji darinya, yaitu Giyokoat tidak akan mencemarkan nama baik-baik gurunya dan dapat menjaga diri baik-baik. Suhu, tentu saja aku akan dapat menjaga diri baik-baik. Memang aku menyukai Kotai Koko, tetapi, jelas aku akan menghajarnya jika saja dia berani berlaku tidak baik dan kurang ajar padaku, jika perlu membunuhnya menggumam gadis itu sambil tersenyum manis. Dan berkelana berdua dengan Kotai, pemuda yang disenanginya itu, benar-benar membawa kegembiraan buatnya. Karena dari itu, dia sendiri semakin kerasan buat berkelana di dalam merimba persilatan. Rasa rindu kepada gurunya berangsur mulai berkurang pula, karena dia telah dapat mengendalikan hati dan perasaannya. Si gadis memejamkan matanya dan coba tidur. Di luar rumah penginapan itu, kegelapan malam, tampak sesosok bayangan berlari-lari lincah sekali di atas genting. Gerakannya begitu ringan, sehingga kakinya, setiap kali hingga digenting rumah penduduk dan akhirnya berada di atas genting rumah penginapan tersebut, sama sekali tidak memperdengarkan suara sedikit pun juga. Itu telah membuktikan bahwa ginkeng orang tersebut tinggi dan mahir sekali. Satu demi satu jendela kamar di rumah penginapan itu diperiksanya. Dia seperti tengah mencari-cari dan menyelidiki seseorang yang menginap di rumah penginapan tersebut. Sampai akhirnya dia mengintai kamar di mana Gio Khoa berada. Bibir sosok bayangan itu tersenyum, ternyata, di bawah sinar rembulan, dia adalah seorang pengemis tua yang tidak lain daripada Tio Kim Beng. Kedatangannya di rumah penginapan ini di malam hari, memang dia hendak mempermainkan Gio Khoa dan Kotai. Dia sengaja menyatroni kamar si gadis. Di waktu itu, dia juga melihat api penerangan kamar si gadis belum dipadamkan. Bibir si gadis tengah tersenyum-senyum, dengan sepasang metu yang tertutup rapat, tampaknya ada sesuatu yang tengah dipikirkan oleh si gadis, yang sangat menyenangkan sekali, sehingga dia tersenyum-senyum begitu. Tio Kim Beng mengangkat tangannya, dia mengetuk tiga kali jendela si gadis. Selamat malam, Nona panggilnya dengan suara perlahan. Tapi semua itu sempat membuat Gio Khoa melompat dari pembaringannya, seperti juga disengat oleh kala jengking, dengan muka berubah sebentar merah dan sebentar pucat dia telah memandang tajam ke arah jendela. Dia pun berada dalam sikap bersiap-siap buat menghadapi kemungkinan serangan menggelap dan membokong. Tio Kim Beng yang masih berdiam di luar jendela kamar si gadis, telah memperdengarkan tertawanya, katanya, mengapa terkejut Nona manis. Gio Khoa tidak bisa menahan diri lebih lama lagi. Dia menyambar pedangnya, kebetulan memang dia belum salin pakaian. Cepat sekali tubuhnya melesat ke jendela kamarnya, dibukanya sambil memutar pedangnya buat melindungi dirinya dari serangan membokong, kemudian tubuhnya melesat keluar dengan muka merah padam karena marah. Di bawah cahaya rembulan yang redup, dilihatnya sesosok bayangan tengah berlari menjauhi diri. Kejarlah jika engkau berani tantang sosok bayangan itu, yang tidak dapat dilihatnya dengan jelas. Gio Khoa penasaran, segera juga dia berlari dengan cepat sekali, tubuhnya bagaikan bayangan melesat mengejar orang itu. Namun sosok bayangan itu berlari dengan pesat sekali. Semakin cepat Gio Khoa mengejarnya, semakin cepat pula dia berlari. Begitulah jarak di antara mereka tetap terpisah dalam jarak yang tertentu, di mana gadis ini tidak bisa menghampiri jarak antara mereka. Semakin lama Gio Khoa semakin penasaran, dan dia telah mengempos seluruh ginkengnya, berlari sekuat tenaganya berusaha mengejar sosok tubuh itu. Sampai akhirnya dia mengejar di luar kola lemyang. Waktu melompat keluar dari perbentengan kota, sesungguhnya Gio Khoa sudah ragu-ragu. Namun sosok tubuh itu terus juga mengejeknya membuat gadis ini jadi tambah penasaran dan marah. Tanpa memikirkan sesuatu apapun lagi, dia telah mengejarnya dengan pedang terhunus tercekal di tangan kanannya, siap akan dipergunakan menyerang kepada sosok tubuh tersebut, jika saja ia berhasil mengejarnya.